Hai pagi teman-teman jumpa lagi dengan lili pal daji teman-teman pagi ini saya mau sarapan Hai nasi jagung Surabaya mau tahu kayak apa nasi jagungnya nah seperti ini teman-teman nasi jagungnya nasi jagung serabaya itu begini teman-teman nah besar-besar terus ada campurannya nasi putih beda ya sama nasi jagung Jawa Tengah terus lauknya itu ini ikan asin apa tipis-tipis digoreng sama tepung terus ada sambil hijau nya ada terong baladu ada urap-urap ini urap-urap ini ada urap-urapnya urap-urap sama kemangi lalapan kemangi itu ada kemanginya dan ini ini telur dadar ini tempe yuk kita nikmati bagaimana rasanya nah nasinya itu dicampur sama jagung jagungnya itu numbuknya itu enggak halus-halus teman-teman jadi agak kasar-kasar gitu beda nasi jagung Jawa Tengah ya teman-teman nasi jauh jagung Jawa Tengah itu apa kayak empok apa lembut gitu enak makanya tuh pakai sayur bening botok petiti atau botok lantoro jarut tempe ketahul lantoro mantap di sini enggak ada teman-teman nasi jagung seperti itu adanya ya gini nih masih jagung besar-besar terus ada campurannya nasi lauknya ikan asin jangan lupa doa dulu nah ini teman-teman kita nikmati nasi jagung surabaya beda daerah beda caranya ya teman-teman kalau di Jawa Tengah itu nasi jagungnya halus lembut makannya enak pakai sayur bening sedap botoknya botok petiti enak kalau di Surabaya itu nasi jagungnya ya gini ya enak juga biasanya ini kasmadura nasi jagung tapi juga enak pakai urap-urap ikan nasin ini ikan nasin ini enak pakai urap-urap ikan nasi jagung apalagi pedas luah mantap hai 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 naga sambil hijau nya ada sambil baladu nya baladu terong temen-temen terong enak terong enak manis Hai jadi tiap daerah beda enak diri kas masing-masing ikan nasinya wena teman-temen lama enggak makan ikan nasin ini wena tadi satu bungkus ini 8000 temen-temen tapi enggak pakai pelur enggak pakai tempe ikan nasin aja lauknya itu 8000 disini tadi saya tambahin sendirin dadah jagung sama tempe tepung mantap masuk jagung surabaya makannya pakai urap-urap urap-urap ikan nasin pedas Semua enak Perpaduan Asin, manis Cocok Asin, manis, pedas Bikin wala itu Ikan asinnya Asin-asin Burit Ikan asinnya itu yang tipis-tipis Terus dicuci Direndam supaya tidak terlalu asin Cuci, direndam Terus digoreng Sama tepung Tepungnya dibumbuin bawang Putih Bawang putih Tumbar Itu ada Mantul Enak Kurap-kurapnya Kecambas Sama kenikir Wodes Enak Di perumahan saya ini Kalau pagi Ada ini yang jualan Rasik jagung Jadi enak Turinya dekat Ginginkir Tidak Sama-sama Tidak 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 Oh enak teman-teman enak yang paling pedung ditumis bawang merah, bawang putih cabai yang pedas enak ngabisin nasi itu pakai nasi jagung gue tambah mantul ini nasi jagungnya jadi nasi jagungnya itu ditumbuk kasar kalau beli jadi udah selepan itu kelihatannya jadi jagungnya itu diseleb diseleb kasar gitu atau ditumbuk kasar kalau di desaku itu ditumbuk sampai halus sampai halus enak jagungnya itu putih kalau di sini jagungnya kuning di sini juga ada cuma nyariknya itu loh jauh jauh ada di simo sana kayak dulu pernah beli nasi jagung cepung nasi jagung jawa tengah halus gitu hmm mantul pakai ikan langsung enak hmm menghabis menghabis jadi perbedaannya itu ya teman-teman nasi jagung jawa tengah nasi jagung jawa timur kalau nasi jagung jawa timur ya ini besar-besar campur nasi putih tapi kalau nasi jagung jawa tengah halus warnanya putih aku dulu heran kok pertama di Surabaya di nasi jagung nasi jagung kok begini setelah saya makan ya enak 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 juga hmm mantul jangan lupa di subscribe di like di komen dan ditonton sampai selesai jangan lupa di tombol tombol loncengnya biar tahu video-video saya berikutnya oke terima kasih da 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 terima 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 terima